Intro Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran proyek P5 dengan tema kewirausahaan, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kecamatan, Sapang mengkelar karya hasil belajar dalam bentuk bazat di halaman SMA Negeri 1 Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada Jumat 23 Juni 2023. Kegiatan panen karya ini merupakan salah satu ajang untuk meningkatkan hasil karya serta kreativitas siswa kelas 10 sebagai implementasi kurikulum merdeka serta merdeka belajar bagi para siswa. Hal ini sebagai bukti bahwa pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurum merdeka yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sepang sudah menuju tahap panen aksi. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sepang, Suyono SPD MPD mengatakan kegiatan panen karya hasil para siswa dilakukan setiap akhir semester di sekolah penggerak. Siswa diberikan kesempatan untuk menampilkan karya mereka, baik proses belajar, mengajar, maupun kewirausahaan. Dalam stand-stand bajar ditampilkan berbagai macam karya berupa produk makanan dan karya atau produk kerajinan siswa yang dijual langsung ke masyarakat sekitar sekolah. Salah satu siswa SMA Negeri 1 Sepang berharap kelihatan gelar karya ini ke depannya lebih baik lagi dan lebih semangat lagi dalam menampilkan hasil karya belajar. Kesulitan dalam membuka stand ini cukup mungkin tidak terlalu sulit karena menurut kami mencari menu yang sangat mudah dan sangat baik tidak terlalu sulit. Harapannya ke depan? Harapannya ke depan semoga lebih baik lagi dan lebih semangat lagi dalam menampilkan hasil karya belajar dalam siswa SMA Negeri 1 Sepang. Bazar dibuka oleh Kepala SMA Negeri 1 Sepang Suyono SPD-MPD dan turut dihadiri Pengawas SMA dan SMK Korwil Ginas Pendidikan Kecamatan Sepang Kapolsek Sepang, Koramil Sepang Ketua Komite dan Orang Tua Siswa, serta sejumlah undangan lainnya. Dari Kabupaten Gunung Mas, Edy Subara, Altius Utama menggabarkan. Sebelas Mipa 3